Oke, kali ini saya akan mereview gaji dari channel Sakahayang Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke, ini dia data dari channel Sakahayang Channel ini mengunggah atau mengupload 326 video Di sini subscribernya yaitu 1.930.000 subscriber Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 318.577.246 Di sini country atau negaranya yaitu ID atau Indonesia Kemudian tipe channelnya yaitu people atau orang Dan channel ini dibuat pada tanggal 6 Januari 2014 Oke, kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B+. Di sini peringkat social blade-nya yaitu ke-17.291 Kemudian peringkat pelanggan atau peringkat subscribernya yaitu ke-12.692 Dan peringkat penayangan videonya yaitu ke-23.622 Di sini peringkat negara Indonesia-nya yaitu ke-520 Dan peringkat orangnya yaitu ke-1357 Oke, kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 13.497.000 Data di sini meningkat 24,2% Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 60.000 subscriber Dan di sini kita lihat data statistik penambahan subscriber Dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 2.000 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 14.000 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 112 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 787 dolar Oke, kita akan lihat berapa ke penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Di sini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 3.400 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 54.000 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya Yaitu terendah 40.500 dolar Dan tertingginya yaitu 647.800 dolar Oke, kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke, kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi di sini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke, di sini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 3.400 dolar Sebelum dikalikan, kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke, kita sudah di google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Di sini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 14.064 dolar Kemudian kita tinggal saling saja Oke, kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Di sini kita tinggal mengalikan saja Jadi, 3.400 dolar dikali 14.064 rupiah Hasilnya yaitu 47.819.130 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke, kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 40.500 dolar Dikali 14.064 rupiah Hasilnya yaitu 569.610.225 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke, data ini berasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel Saka Hayang itu sendiri Sekian info dari saya, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!